Jadi, sebagai manusia, sebagai pribadi, artinya apa? Kita harus punya pendirian yang kuat. Jangan cepat bingung. Jangan cepat bimbang. Jangan berkuping tipis. Sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Ya, kali ini saya akan bercerita tentang sebuah cerita. Mungkin Anda sudah pernah mendengar cerita ini, tapi ada baiknya saya ceritakan lagi. Anda pernah dengar ya, cerita tentang ada seorang bapak dan anaknya bermaksud ingin membawa seekor keledai yang mereka punya ke pasar. Jadi, mereka bawa itu ke pasar. Jadi, mereka pasang talinya dan ditarik. Dan mereka berjalan bersama keledai itu menuju pasar. Di tikungan pertama, orang ada yang bilang, eh, itu goblok banget deh dua orang itu. Keledai kan untuk dinaikin. Kok nggak dinaikin? Terdengar nih oleh bapak dan anak itu. Mereka berpandangan, yaudah deh, daripada kita dibilang goblok, sang ayah akhirnya memutuskan untuk naik. Nak, papa yang naik, kamu yang tarik ya keledai ini. Jalan terus, terdek, 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 terdek. Di tikungan kedua, ada lagi yang ngomong, Wih, pak, nggak kasihan tuh sama anaknya. Anaknya dong yang naik ke atas. Bapak turun. Gitu. Kata si bapak, iya juga ya. Dan akhirnya, anaknya naik, bapaknya yang menghela keledai itu ke pasar. Jalan lagi, terdek, 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 terdek. Di tikungan ketiga, ada lagi. Eh, itu keledai kan cukup kuat. Gitu. Kenapa mereka nggak naik dua-duanya? Kesian banget tuh, bapak, ini anak nggak tahu diri. Gitu. Akhirnya, apa mereka naik dua-duanya? Tentang, masih bisa itu keledai. Walaupun, dalam keadaan yang cukup, cukup susah gitu. Tapi masih jalan lah dia. Tapi di tikungan keempat, ya, di tikungan keempat, ada lagi tuh yang ngomong. Ini orang berdua ini, bapak dengan anak, sama aja. Keledai ini bukan kuda. Nggak sekuat kuda. ya jangan dinaikin dong, kasihan. Nggak berperi keledaihan gitu. Wih, mereka berpanangan lagi. Turun akhirnya mereka. Akhirnya udah, kata bapaknya. gimana ya anak ya? Yaudah, kita, kita tarik, berdua salah. Bapak yang naik, salah. Anak yang naik, salah. Dua-duanya naik, salah lagi. Akhirnya, Anda tahu nggak? Keledai itu, akhirnya diikat kedua kakinya, mereka ambil sebuah galah, diangkat tuh, supaya tidak dituduh, tidak berperi ke keledaihan. diangkat teman mereka dua. Ya, gitu. Apa yang terjadi? Dipikir sudah benar? Nggak juga. Pada tikungan kelima, orang ngatain, goblok ya ini orang. Keledai itu kan untuk dinaikin. Kenapa keledai sekarang digendong-gendong? Ya, ini goblok dua orang ini. Ya, akhirnya apa? Mereka hopeless, ya, semua salah. Ya, dihela saja salah. Bapaknya yang sendiri naik salah. Anaknya naik sendiri salah. Naik berdua salah. Keledainya digendong pun salah. Jadi, apa yang ingin saya sampaikan? Ya, ini memang sikapnya, atau sifatnya manusia. Ini memang udah sifatnya manusia. Jadi, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita katakan, baik pekerjaan baik, maupun pekerjaan buruk, baik perkataan baik, baik perkataan buruk, apalagi perkataan buruk, pasti ada yang mengomentari. Nah, kalau begitu, apa dong yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan, ya, kadang-kadang, kita memang tidak perlu mendengarkan pendapat semua orang. Orang berpendapat karena punya angle yang berbeda. Orang berpendapat tentang sesuatu mungkin punya motif yang berbeda. Orang berpendapat itu karena mungkin dia punya pengalaman yang berbeda. Punya ekspektasi yang berbeda. Ya, punya mindset yang berbeda. Alangkah bingungnya kita, sebagai manusia, jika kita harus mendengarkan semua pendapat. Jika harus mendengarkan semua pandangan. Jadi, kalau kita ingin melakukan sesuatu, kalau kita ingin berbuat sesuatu, kalau kita ingin mengatakan sesuatu, kitalah yang harus memutuskan. Kalau kita yakini, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, tindakan adalah yang terbaik menurut kita. Dan tidak merugikan orang lain, dan punya tujuan yang baik, lakukan. Lakukan saja. Jangan ragu-ragu. Yang penting semuanya adalah tergantung dari niat kita. Tidak perlu mendengarkan pendapat semua orang. Tidak perlu. Kalau tidak kita pusing sendiri. Jadi, sebagai manusia, sebagai pribadi, artinya apa? Kita harus punya pendirian yang kuat. Jangan cepat bingung. Jangan cepat bimbang. Jangan berkuping tipis. Begitu diomongin, wah gitu. Ngapain kita menghabiskan waktu, memikirkan pendapat orang, yang belum tentu, frekuensinya sama dengan kita. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut orang. Percayalah itu. Ada orang yang demikian jahil. Ada orang yang kerjanya cuma komentar saja, tanpa berbuat sesuatu. Kan saya sudah berapa kali nih, menyampaikan pernyataan ini. Ada orang yang kerjanya itu, ngomentarin pekerjaan orang lain. Dan dia, belum tentu mempunyai, dasar pemikiran yang sama. Seorang ahli pun, yang demikian hebat bisa dikomentarin. Oleh orang yang belum tentu punya kahlian yang sama. Jadi, sudahlah. Jadi, sekali lagi, ini tip sukses bagi saya, ya untuk Anda yang suka ragu-ragu, yang terlalu memikirkan pendapat orang lain, ada orang menentang ide kita dipikirkan, sehingga menghalangin kita ingin melakukan sesuatu, ini adalah satu nasihat yang sangat baik. Jadilah diri sendiri, kalau ingin melakukan sesuatu, berkata sesuatu, berbuat sesuatu, yakinkan kalau itu memang baik, ya lakukan. Bukan berarti tidak boleh mendengarkan kata orang lain, bukan. Tetapi, setiap ada masukan, setiap ada kritik dari orang, kita pikirkan. Tetapi, kitalah yang paling tahu, apakah kritik atau masukan itu, ya baik untuk kita, dan bisa kita lakukan atau tidak. Kadang-kadang orang banyak cuma ngomong, ya padahal dia tidak pernah tahu, apa yang dia omongkan. Salam sukses, dari saya. selamat menikmati. sub indo by broth3rmax